mana jurus satu tangan yang Angling Dharma? jurus satu tangan.. tuh.. bos.. wah.. tuh.. padahal kan dubbing ya mas? padahal dubbing.. tapi ternyata suara dubbing.. sama.. sama dengan saya tapi saya gak mungkin mengikuti dubbing karena saya.. pernah mengatakan.. saya menyampaikan ke Pak Budi sebagai produser saya mau ngisi dubbing.. oh jangan.. kalau kamu ngisi dubbing.. kapan syutingnya? kita benturan.. kejar tayang.. gak iso.. gitu.. itu dialognya ya Pak Budi itu yang apa namanya.. yang aktor sebenarnya harus lakukan seperti itu gitu ya? ya.. karena dulu waktunya juga lebih panjang mas? panjang sekali.. panjang.. terus persiapan juga.. jauh lebih matang.. ya.. matang.. karena memang.. saya akui.. semua kru.. senior-senior kelas A Indonesia.. kelas A Indonesia.. Pak-apak Imam Tantowi.. Bapak Dasri Yaakob.. Bapak Mukles Raya.. mereka-mereka adalah.. sutradara-sutradara.. dan.. mas.. siapa itu.. artnya ya.. saya lupa saya.. itu.. senior semua.. kostum juga.. siapa.. Haji Dahlan.. wah itu senior.. mereka senior.. jaman layar lebar.. jadi.. sangat mateng.. terbaik di bidangnya ya.. ya.. semua the best.. ya.. itu dia kenapa.. yang menjadi.. inggris saya.. tapi sudah terjauh sama Mas Anto.. itu adalah.. karisma.. karismanya Mas Anto Wijaya itu.. emang gak pernah kuda.. terima kasih.. itu.. di jiwain.. dari sapi.. kenapa Prabu Alindarma.. kelihatan simple.. ngomongnya.. tapi wibawanya itu.. itu gak wibawanya Mas.. ya.. itu aran dari Mas Imam.. aran dari Mas Imam.. dan Mas Edi Jonatan.. almarhum.. ya.. saya.. sangat.. ini juga.. kesentuh ya.. dengan aran Mas Edi Jonatan.. dan menciptakan gaya.. saya tidak bisa apa-apa.. saya tidak bisa apa-apa.. fight.. saya tidak bisa.. tapi saya mengikuti instructor.. tapi ternyata di Angling Dharma.. saya mendapat kemudahan.. dari.. gak usah bong.. dari Mas Edi Jonatan.. gak usah yang apa.. ini.. bong Anto Angling Dharma.. Angling Dharma itu begini geraknya.. wah.. begini aja Mas.. enak banget.. yaudah.. lakukan.. yaudah.. oke Mas.. tapi itu yang diingat sampai sekarang.. oke.. Mas.. Anto perlu tahu.. saya main Angling Dharma.. di 2021.. oke.. iya.. mana jurus satu tangannya Angling Dharma.. jurus satu tangannya Angling Dharma.. tuh.. tuh.. oh oke.. wah.. tuh.. nah.. itu kan.. magnet.. nah.. oke.. oke.. jurus satu tangannya Angling Dharma.. Angling Dharma.. itu memang dulu gerakannya itu indah sih Mas.. indah sekali ya.. bisa.. dan masuk di orang-orang kita gitu.. iya.. di para masyarakat itu benar-benar masuk banget.. benar masuk.. oh iya.. yang melatih gerakan itu.. sebenarnya memang dari Mas Edi.. sebagai director.. dan.. sutradara.. dan pengarah gaya.. tapi.. lapangan itu adalah.. eh.. sahabat saya.. eh.. Jerry.. dan.. Steven.. ya.. Mas Steven dan Mas Jerry.. itu.. itu luar biasa.. saya mengikuti gerakan dia.. ikut Wing Chun juga.. ikut Tai Chi.. semua.. terus apa.. Tai Chi.. Wing Chun.. sama Taekwondo.. waktu dari Jerry.. sama.. Steven.. dan sebelumnya.. saya juga pernah diikuti sama Mas.. Denny Hw.. waktu itu di Brahma Kumbara.. Mas Denny Hw.. mengajari ke Aikido.. juga.. terus ke.. Taekwondo.. silat juga biasa.. dan.. ada.. wusu juga.. hmm.. waktu di Brahma Kumbara.. kita di handle sama Mas.. Denny Hw.. gitu.. dan.. ya.. itu cerita.. jadi.. semua.. ada.. hehehe.. oh iya.. hohohoho.. dan di TikTok kan.. hehehe.. Mas saya mau videonya Mas.. untuk video saya sini Mas.. thank you.. masih ada.. masih ada.. kalau pemain kolosal tuh.. masih ada lah.. gerakan-gerakan.. ada.. masih.. ga hilang.. ga hilang.. ga hilang.. 18 tahun.. mana mungkin bisa hilang.. tapi Mas.. pada saat itu.. Angling Dharma itu sangat-sangat mudah Mas.. ya.. bener ga Mas.. kalau misalkan saya bilang.. lebih mudah dibandingkan sebelumnya.. ya.. betul.. dan saya merasa.. kematangan saya juga.. di Angling Dharma.. lebih mateng.. dan lebih semarak.. dan lebih.. istilahnya glamour.. glamournya di Angling Dharma.. luar biasa.. dan di Angling Dharma itu.. sudah mulai beranjak.. ini ya.. apa namanya.. eh.. teknologi juga.. ada.. ada semakin.. kameranya juga beda.. waktu itu.. waktu itu.. ya.. oh enggak sih.. ada yang sama juga sih.. tapi.. ada satu trik-trik.. pembuatannya lebih.. lebih ke.. ini malah.. ga ada di.. Kaman Danu.. ga ada di Tutur Tinular.. teknologi ya.. ya teknologi ya.. saya akui.. dan Mas Edi.. saya lihat lebih.. ya itu Mas Edi juga sempat di.. Tutur Tinular ya.. di Tutur Tinular itu Mas Edi.. di Angling Dharma juga.. Mas Edi.. ya.. jadi saya.. cukup lama sekali dengan beliau.. yang mau saya tanya sama satu.. Mas.. kau lagi.. di sosmed.. atau lagi di jalan.. pernah gak.. ada yang bilang.. Mas naganya di mana.. ya.. jadi.. pada saat syuting.. eh.. mulai.. mulai.. sudah terekspos Angling Dharma ya.. itu.. banyak sekali yang ditanyakan malah.. pertama memang naga ya.. karena.. aneh.. bergola.. bergola.. naga yang gede.. gagah.. tapi.. kaku.. hahaha.. tapi dulu kemarin.. atau.. mau saya cerita lagi.. itu.. 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 yang bisa digini-gini.. sampai naik-naik ke atas.. itu yang jadi aku itu boneka.. hahaha.. oh yang pas pada belakang ya.. pada belakang.. long shot ya soalnya.. jadi.. oke.. itulah Mas Badrun ya.. Mas Badrun ya.. oke.. itu.. jadi.. itu boneka terus.. yang asli gede banget.. dan.. memang pada saat itu.. di Buperta.. Bumi Perkeman.. ee.. Cibubur.. eh.. Genta Buana membuat.. ini.. salah satu gedung.. gede banget.. dengan luas 30x30.. itu biasanya untuk blue screen.. ya.. oh oke.. saya tahu Mas.. jadi.. itu.. yang saya lihat.. dan saya juga cerita dengan senior-senior.. bahwa Genta Buana membuat.. suatu.. apa.. apa itu ya.. efek.. ruangan efek.. dengan bangunan 30x30.. dan tingginya itu juga.. hampir.. oh enggak sih.. tingginya 15.. tingginya 15.. tinggi-tinggi bangunannya.. iya.. kalau panjangnya lebar.. 30x30.. jadi kadang-kadang ini bikin kolam.. dibuat kolam.. juga bisa.. dibangun.. terus setelah itu.. enggak ada cara untuk kolam.. untuk ini blue screen.. blue screen.. iya.. jadi semua biru dan itu bisa ditumpuk.. tapi bagus waktu itu.. iya.. naganya itu sendiri.. yang kaku itu.. yang kaku itu.. tapi bagus.. iya.. dan orang ingat sampai sekarang.. itu menjadi trademarknya aling dharma.. bener nggak.. betul.. naga.. sampai kita potong kue aja naga.. 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 naga itu ikonik banget dari dharma.. jadi bener.. itu bener-bener naga besar sekali mas.. besar sekali.. dibikin full.. dibikin full.. ya.. dasarnya dari kerangka besi.. kerangka besi.. terus digabung dengan gerakan elektronik.. dengan engsel-engselnya.. yaitu mas Badrun ya.. dengan remote-remotnya juga.. setelah bisa bergerak.. dari dasarnya dulu besi-besi.. baru ditutup.. dengan stereofoom.. dibentuk.. naga.. tahun 2000-an loh.. tahun 2000 awal itu kalau masalah.. iya.. 2000 awal.. dan itu menjadi.. ee.. teasernya aling dharma.. iya.. betul.. iya kan yang begini ya sih.. iya.. hahaha.. 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 ikonik banget.. hahaha.. hahaha.. balik lagi ke pertanyaan yang tanya mas.. kalau misalkan mas lagi jalan di luar nih.. atau di sosmed.. suka gak sih ada yang nanya.. mas naganya gak dibawa gitu.. iya.. suka gak ada yang nanya begitu.. ee.. gini.. jadi ada yang ngomong.. mas.. aku mau beli naganya malah.. hahaha.. aku pesen naga.. bisa gak dipasang di depan rumahku.. berapa saya bayar.. hahaha.. aku ngomong ke mas Badrun.. mas.. ini ada yang pesen.. hahaha.. gak tau udah mas Anto pusing.. hahaha.. hahaha.. kalau mau bikin nganunya oke.. mas.. kalau dia bikin.. aduh gak tau juga deh.. maksudnya mau bikin ini.. bener-beneran dipasang rumah ya.. karena.. yang pesen.. ini.. saudara-saudara kita yang.. Chinese.. gitu.. hahaha.. hahaha.. kalau gak naga.. entah dua.. entah dua itu aja tuh.. image-nya tuh udah Genta Buana banget.. iya.. dan naga itu kayak.. simbol ikonnya Genta.. Genta Buana.. iya.. dan memang waktu itu.. ya kebetulan kan di.. gak tau kebetulan juga ya Genta Buana ya.. ada kaitan-kaitan gitu ya.. kan Angling Dharma di.. popularitas kan di.. Indosiar.. Indosiar menggema di Indonesia.. Angling Dharma masuk di Indosiar.. dan itu waktu itu.. ada jumpa fun.. saya sama mesin juga di Indosiar.. iya.. saya.. mesin.. bahasa Mandarin ya.. ada translate-nya.. terus.. ya dia merasa bangga waktu itu ya.. bangga banget dengan Indonesia.. udah.. bisa ini dan lain sebagainya.. udah bisa.. bekerja dengan baik.. dan semua ramah.. seneng sekali.. semua ramah.. Genta Buana.. ramah gitu.. dia itu aja yang diandungin.. karena itu yang dibutuhkan.. bahasa untuk Indonesia.. jadi dipesankan untuk itu.. jadi.. Genta Buana Rama.. I love you.. itu.. itu yang dikatakan oleh.. Genta Buana Rama.. waini.. waini.. tapi mas.. ngomong-ngomong tentang.. Prabu Angling Dharma mas.. mas Ante itu.. sebelum menekokkan Prabu Angling Dharma.. tuh kayak.. riset itu gak sih.. siapa Prabu Angling Dharma.. atau Mas Arru tahu.. ya.. jadi riset saya betul.. saya lari ke Narasumber.. Narasumber cerita.. kebetulan yang membuat.. cerita Angling Dharma itu kan dari.. Mas Imam Tantowi ya.. terus akhirnya berpindah-pindah.. saya hanya menanyakan kepada.. tokoh-tokoh budaya.. tokoh budaya yang ada.. apa namanya.. ini ya.. suatu acara yang ada di.. Jawa Timur.. saya pergi ke Kediri.. waktu itu.. terus saya pergi ke Kediri.. terus ke Blitar.. terus.. kebanyakan di Jawa Timur yang mengenali.. dan.. orang-orang budayawan sana.. mengatakan bahwa.. ini.. tidak meninggal.. ini.. raga sukma.. jadi sakti benar.. begitu.. itu sakti sekali.. seperti.. yang ada yang dikenal oleh.. Prabu.. Joyoboyo.. Sri Aji Joyoboyo.. yang dikenal di Indonesia.. sebagai.. apa itu namanya.. yang ini ya.. bisa melihat Indonesia bagaimana.. dan itu tidak meninggal.. hanya.. muksa.. meninggal.. jadi hilang.. di.. Pertapaan.. gitu.. ya itu.. itu.. budaya Indonesia.. budaya Nusantara yang ada di.. Tangga Jawa.. gitu ya.. bener.. bener.. berarti Pak Mbak Santo.. begitu.. ininya ya.. sampai sekarang pun.. orang-orang masih ingat.. kalau sosok.. Prabu Olindarma.. Arya Kamu Nenu tuh.. nggak bisa tergantikan lah.. kalau saya bilang.. walaupun.. di arah sekarang.. saya mau merangka.. tapi kalau menurut saya.. ya.. Prabu Olindarma itu.. tetep Mas Santo Wijaya.. gitu loh.. ini memang bener-bener.. kayak di set dulu.. apa segala macam.. jadi tahu tentang.. Alidharma itu ya.. Mas Ato.. ini Mas.. apa sih menurut Mas Ato.. yang bikin orang-orang.. itu sampai sekarang.. teringat sama Kolosal Genta Buwana.. iya.. iya ya.. iya.. jadi.. Kolosal Genta Buwana.. memang.. spektakuler.. ya.. dan.. nah.. memang.. nggak ada yang bisa menandingi ya.. karena juga.. Genta Buwana.. mengambil.. ee.. manpower.. ya.. itu.. beliau-beliau yang bener-bener.. kelas A.. Mas Badrun.. dan kameramen-kameramennya juga.. luar biasa.. ee.. Pak Haji Asmawi.. ya.. almarhum.. dan.. putra-puteranya.. dan.. sutradaranya juga.. Dasri Yaakob.. dan sebagainya.. mereka tuh.. jadi itu mengena.. itu adalah.. ee.. artinya.. maestro-maestro Indonesia.. ee.. untuk.. untuk.. ini ya.. untuk sutradara.. terus.. maestro Indonesia.. untuk art.. itu.. mas.. siapa.. saya lupa deh.. Badrun.. ya.. Mas Badrun.. Faiz Kamal.. itu.. itu masih muda.. itu juga bagus.. generasinya.. karena.. dia juga diangkat.. dengan.. maestro-maestro Indonesia.. dan mereka memahami.. dan.. dan merasakan bener.. dan.. apalagi kalau.. Mas Iman Tantowi juga.. itu.. maestro buddha Indonesia.. malah.. jadi.. ada rasa.. kalau ini tuh.. waduh.. suasana.. kamera.. juga.. terus.. efeknya malam.. efek siang.. terus.. dialog juga.. silentnya itu.. ritme.. dialognya juga.. membuat cerita juga beliau.. dialog-dialognya juga ditata.. dialog itu gak segampang.. sastranya diangkat.. sastra Indonesia.. sastra macam-macam.. biasanya gak terlalu akli.. dengan.. penjelasan seperti itu.. itu yang nomor satu.. dan.. itu yang melekat di budaya.. itu.. itu jawabannya keren.. hahaha.. bener.. bener.. semua tuh.. kombin.. kombinasi sempurna.. iya.. kombin.. yang mungkin sekarang udah susah banget kali ya.. untuk diulangi lagi.. oh.. lihat sih.. itu jawabannya sama.. kenapa.. kolosal gentabone itu masih diingat sampai sekarangnya.. karena.. yang membuat kolosal itu adalah.. orang-orang yang terbaik di bidangnya.. bidangnya.. yang the best.. the best.. yang terbaik lah.. memang mereka bahkan ahlinya mas.. ahlinya mas Abdullah.. itu lah suatu . itu proyek yang bernama.. Angling Dasme yang.. sampai sekarang bahkan ini.. filmnya dari tahun 2006 sudah nggak ada yah.. tapi.. masih di ingat dina.. masih di.. ya di.. ...apa ya? joye.. AGY art.. angling darme.. hahaha.. państ notifications.. apa lagi kalau acara Imlek? hahaha.. Itu disukai sekali. Dragon kan. Istrinya Angling Dharma itu kan kalau saya lihat di trailer itu ada yang terjun gitu ya. Itu istri pertamanya Angling Dharma ya? Itu istri pertama. Itu yang namanya adalah, yang itu dia memerankan, ini ya, Kiki Widyasari. Kiki Widyasari. Iya, Kiki Widyasari. Terus, dia jadi waktu itu istri Angling Dharma yang namanya siapa ya, lupa saya. Itu dia, Dewi. Kalau Jill kan Sekarwangi. Kalau Kiki Widyasari, saya lupa dia kenapa itu bunuh diri. Karena dia kecewa dengan saya, dengan Angling Dharma. Karena Angling Dharma bisa berbicara dengan cecak. Waktu itu kan Angling Dharma dengan ini yang diperankan Kiki Widyasari, lagi di kamar, kita lagi ini mau berhubungan ya, terus ada binatang. Nggak jadi Angling Dharma ketawa, karena cecak berdua itu ternyata itu berpasangan, laki perempuan ya. Dia ngomongin kita. Jadi Angling Dharma ketawa, terus dikiranya Angling Dharma gila. oleh ini permesurinya, terus marah gitu. Tapi sebenarnya itu, itu ya oke. Harusnya ada ini ya, ada suatu action sedikit sebenarnya ya. Tapi tidak. Cuma waktu itu Mas Imam Tantowi ya langsung aja diberi langsung dialog, adegan diranjang, terus terucap. Akhirnya dialog serius. Tadinya bermesraan di tempat tidur, akhirnya kita duduk serius. Terus karena dia ingin mengetahui debat, debat terus akhirnya itu terjadi. Kalau nggak ini, saya besok akan patiobong bahasa Jawa. Jadi bunuh diri. Cuma permasalahan itu ya? Permasalahan itu. Kita bunuh diri aja, dua-duanya mau diajak, saya juga diajak bunuh diri. Yaudah deh kita mati berdua yuk, gitu. Mau menjadi cinta abadi. Tapi Angling Dharma nggak mau mati. Karena Angling Dharma waktu mau loncat, dihalangi sama kambing berpasangan juga. Gitu. Kambing itu, makanya itu kambing-kambing dan itu juga titisan dewa. Karena Angling Dharma memang seorang titisan dewa. Dewa bener-bener, dewanya dewa, gitu ya. Nah, waktu si putrinya itu sudah, Kiki Widyasari sudah lompat dari api, melompat dari atas ke api. Kambing itu ngomong. Nggak jadi, jangan, nggak perlu, ngapain nurutin itu perempuan, gitu. Biarkan aja putrimu, kamu jangan, tugasmu masih banyak lebih penting untuk ini. Oh, oke. Untuk saudara-saudara ini, angkat untuk keadilan, membela keadilan. Itulah pesannya. Luar biasa. Masih menonton-tonton. Dari binatang. Si Dewi itu meninggal, ya, akhirnya. Masih muncullah Dewi Sekarwangi, ya. Dewi Sekarwangi. Itu memang di skenario itu memang ada lagi Dewi Sekarwangi itu, ya? Ada. Dewi Sekarwangi muncul, karena waktu itu saya, sebelum ketemu Dewi Sekarwangi, saya tempur dengan... Serigala. Saya berkelana. Sudah. Serigalanya itu se-gawon lanang, bukan? Ya, se-gawon lanang dan tiga putri serigala. Iya, tiga putri serigala. Iya, tiga putri serigala. Iya lah. Apa, Monica Ormadi. Monica Ormadi. Uwi. Uwi. Dan siapa itu satunya? Iya, iya. Iya, oke. Saya bermain, saya acting, saya syuting dengan dia. Oke, adegan fight. Dan saya dikutuk sama tiga serigala tersebut. Saya kalah. Karena memang waktu itu anggling Dharma lagi galau. Ditinggal istrinya lagi galau. Kalah. Iya. Dikutuk jadi burung. Dikutuk jadi burung, terus katanya si serigala, kamu kalau mau jadi manusia harus ketemu dengan seorang putri. Waduh, susah ya. Pokoknya gitu ada dialog. Terus akhirnya lepas. Beleng, yaudah lepas. Terus akhirnya ketemu, masuk di istana. Nah, yaitu istana tuh ada seorang putri. Iya. Istananya Malawapati? Oh, bukan. Bojonegara. Bojonegoro. Jadi Bojonegoro, Jawa Timur. Betul, iya. Karena itu di istana tersendiri, gitu. Jadi bukan Malawapati. Malawapati lain. Malawapati itu kalau nggak salah di Kediri kalau nggak salah. Iya, itu di Bojonegoro. Nah, oke. Saya masuk di situ. Dan saya dikejar. Oke, dikejar. Waktu itu kok ada batik madri. Saya juga nggak ngerti. Itu gimana, gitu ya. Oke, waktu itu dikejar. Oke, terus akhirnya sampai ketemu di tempat istananya si Dewi Sekarwangi. Terus akhirnya saya dicabut. Ininya. Seorang burung, iya. Seorang burung itu tadi mancep kan, blep di istana. Terus saya ngomong. Kaget Dewi Sekarwangi. Kamu bisa ngomong gini-gini. Ya, putri. Saya akan siap meladeni untuk putri, gitu. Dan dia nggak tahu kalau... Oke, dia nggak tahu kalau ini Angling Dharma. Memang padahal dia tahu. Udah tahu ya. Bapaknya apalagi raja sang raja itu udah tahu. Oke. Dicabut sama putri. Yaitu di Wiskarwangi dicabut, keluar wujud. Jilang saya Angling Dharma, gitu. Oke. Jadi begitu ya. Nah, Mas Anto sendiri waktu itu ngelihat Jill itu gimana? Soalnya Jill itu kan ceritakan sama, iya, gue waktu ketemu Mas Anto. Lalu gitu kan. Gue itu masih kecil. Gue nggak kayak bisa acting apa-apa. Jadi istri lagi. Jadi istri Angling Dharma, gimana-gimana? Tapi, bagus untuk Jill ya. Saya sangat ini banget dengan Jill. Dari pertumbuhan awal, ketemu, emosi actingnya. Saya dengan beliau sangat ini ya, walaupun masih muda. Waktu itu kan masih SMP loh, kelas 3. Saya ketemu dia masih di SMP, iya. SMP, iya. Sedangkan saya sudah umur 30. Lucu, Wak. Jadi, ya udah. Ini PR saya, gitu. Mas Imam Tantowi juga menyampaikan. Ini PR kamu. Ini harus kamu. Jill. Oke. Memang cantik. Oke. Dan sampai dia, dari tahun berapa itu ya, ketemu Jill. Sampai sudah lepas lulus SMA. Iya. Perjalanan waktu SMA, kelihatan. Star-nya juga. Wow, konfliknya Angling Dharma luar biasa. Itu, saya salut dengan Jill. Dan sangat, apa, intense. Dan sabar. Memang penyabar. Penyabar sekali. Dewi Sekarwangi itu. Sudah masuk menjiwai. Saya rasa semua masuk loh. Di film itu. Masuk. Jadi, jangan main-main dengan demikian. Iya, benar-benar. Ini adalah amanah. Ini cerita budaya yang benar-benar tidak tahu. Saya masuk, rasanya. Seperti Batik Madu juga masuk ke GND. Dan Anglingku semua juga masuk. Semua masuk, semua. Semua masuk, semua. Semua masuk deh. Toko-toko semua itu pada masuk. Sengkang, Baplang, dan lain sebagainya. Sudawiran. Saya rasa, wah ini udah masuk ini. Dan memang ada tokonya. Iya. Dan itu tidak, tidak sembarang. Kalau disebut, ya pasti mereka kontaminasi. Dan itu, wah itu saya nggak ahli. Saya nggak berani. Hahaha. Oke ya, Mas Anto. Aduh, kita udah rasa ini. Sudah banyak banget. Kalau belum, nggak boleh berbicara-bicara. Karena memang Mas Anto ini adalah salah satu tamu spesial. Jadi, mohon maaf kalau anda panjang ya, Mas Anto ya. Mas, aku mau nanya tau. Sebenarnya Mas Anto itu sekarang tinggal di mana? Oke. Tadinya saya memang di... Terakhir kan di Surabaya ya. Terus, habis itu saya ada... Berkembang bisnisnya juga ke Jakarta lagi. Jadi, saya sempat ngondar-mandir. Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya lagi. Terus, ya akhirnya. Sekarang saya sudah menetap di Jakarta. Oh, berarti Mas Anto sudah... Sudah di Jakarta. Menetap di Jakarta. Oke, Mas Anto, makasih banyak Mas Anto. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu semua, ya. Oke, sampai semuanya. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan komen yang banyak. Dan di-subscribe sampai ketemu di... Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai ketemu di vlog selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!